Hai semuanya, kenalin aku Wizam, kreator yang suka bandiin konten-konten seputar uang, investasi, dan hal-hal lainnya seputar cuan. Menurut budaya Tiohoa, tahun 2024 dipercaya sebagai tahun naga kayu. Naga melambangkan kehormatan, kekuatan, serta keberuntungan. Kalau kita melihat bagaimana pergerakan market cryptocurrency, khususnya Bitcoin, sejak tahun 2023 hingga 2024 ini, aku bisa dengan yakin banget, bilang sama teman-teman, bahwa di tahun 2024 ini hingga 2025, akan menjadi hal yang sangat besar bagi Bitcoin. Bitcoin akan bernilai sangat tinggi di tahun 2024 akhir hingga 2025. Per video ini dibuat, tanggal 9 Februari 2024, harga Bitcoin udah nyentuh level 47 ribu dolar atau sekitar 740 juta rupiah. Dan ini prediksiku, bahwa Bitcoin akan bermilai 1,5 miliar rupiah atau 100 ribu dolar di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Sampai sini mungkin sebagian dari kamu mulai bertanya, Emang kenapa sih dengan Bitcoin ini? Kenapa Bitcoin bisa bernilai begitu tinggi? Kenapa Bitcoin bisa harganya menyentuh angka 740 juta rupiah per hari ini perah kepingnya? Dan kenapa orang banyak membicarakan Bitcoin? Kapan Bitcoin diciptakan? Siapa yang menciptakan Bitcoin? Dan segudang pertanyaan lainnya. Tapi menurutku, ini bukan cuma soal harga Bitcoin yang memang selalu naik dari waktu ke waktu. Tapi juga soal teknologi yang dibawa oleh Bitcoin kepada dunia, kepada manusia. Walau memang saat aku menceritakan Bitcoin sama teman-temanku, masih banyak dari mereka yang skeptis tentang Bitcoin ini. Tapi aku yakin, Bitcoin di kemudian hari akan menjadi sesuatu yang sangat besar yang akhirnya membuat teman-temanku dan kamu semuanya nonton video aku pada hari ini menjadi sadar tentang teknologi yang dibawa oleh Bitcoin. Hal inilah yang membawaku dan memotivasiku untuk memulai proyek edukasi Bitcoin yang mana aku akan membuat, memproduksi konten-konten seputar Bitcoin yang akan aku share di Youtube. Yang akan aku share pada teman-teman secara eksklusif dan gratis. Aku nggak tahu akan berapa banyak video tentang Bitcoin yang aku produksi nantinya, tapi aku berharap dengan adanya video ini bahwa adopsi dan edukasi Bitcoin di Indonesia akan menjadi semakin masif dan tersebar dengan semakin luas. Aku melakukan riset yang mendalam pengutang Bitcoin dan memproduksi konten-konten tentang Bitcoin dengan setulus hati dan aku share secara gratis kepada teman-teman. That's why aku berharap untuk teman-teman share video tersebut jika teman-teman merasa video tersebut memberikan manfaat untuk teman-teman. And that's it, video terkenal dari aku. Setiap video tentang Bitcoin nantinya akan aku masukkan ke dalam playlist yang teman-teman bisa akses dan tonton secara gratis untuk memudahkan teman-teman. And welcome to the Bitcoin Education Project by Bas Cuan Warang Izam. See you in the next video and bye-bye.